Lesti, mereka tuh berteman, kalian juga bodoh, mau aja diboong-boongin Heran deh gue, ketisipnya kadang-kadang kagak pinter-pinter loh udah 2021, 2021 Salah, Sibat, Lesti, mereka tuh berteman, kalian juga bodoh, mau aja diboong-boongin Heran deh gue, ketisipnya kadang-kadang kagak pinter-pinter loh udah 2021, 2021 Lama tak terdengar suara Nikita Mirzani mengomentari permasalahan yang sedang hits Kali ini Nikita Mirzani belak-belakan menyebutkan kalau Lesti dengan Siti Badria settingan Terkait permasalahan Lesti yang menyebutkan Siti Badria suara terjelek Kali ini bahkan Lesti minta maaf dan keduanya sudah berdamai Nikita Mirzani buka kedok keduanya settingan Menurutnya Nikita Mirzani, Lesti dengan Siti Badria melakukan pembohongan publik Settingan demi popularitas mereka membuat semua terkesan bahwa mereka berantem Namun ternyata keduanya sudah lama berteman Kali ini terlihat saling minta maaf satu sama lain Ya Nikita Mirzani, ya Nikita Mirzani menyebutkan Kalau diantara Lesti dengan Siti Badria Semuanya penuh kebohongan, membohongi para netizen yang ribut Nikita Mirzani membongkar semuanya di sosial media pribadinya Assalamualaikum, masalamualaikum Waalaikumsalam Udah? Udah? Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam ya Lesti yang meminta maaf kepada Siti Badria terkait dirinya menyebutkan suara Siti Badria suara terjelek di antara 5 artis atau 5 penyanyi dangdut yang diurutkan di salah satu konten Boys William. Setelah ada permasalahan dan sepat rame, karena ternyata Siti Badriah dengan sang suami tak menerima dengan pernyataan Lesti. Saat Lesti menyebutkan seperti itu, Siti Badriah memberikan balasannya di sosial media menyebutkan tak apa-apa suaranya jelek namun Siti Badriah mengaku dirinya punya lagu yang booming, bahkan hidup berjuku-juku-kupan dari dirinya menyanyi. Siti Badriah menyebutkan namanya juga sudah dikenal banyak orang, namun dirinya kesal disebut begitu. Mengaku akrab dengan Siti Badriah Lucinta Luna yang ikut-ikutan, namun akhirnya Lucinta Luna minta maaf setelah melihat Lesti dengan Siti Badriah berdamai. Lucinta Luna meminta maaf di sosial media pribadinya, menyebutkan kalau diri memang tak sengaja, ikut-ikutan mencampuri urusan permasalahan Lesti yang menyebutkan suara Siti Badriah terjelek. teman-teman aku, aku minta maaf sama Mbak El ya, atas mencapan-mencapan yang mudah. Karena ternyata potongan kita kebangan potongan yang lagi everyday di TikTok. Iya, dan itu kan pastinya aku juga gak tau awalnya. Ya maaf ya, ratus-ratus. Kayaknya kita kayak, kita harus belain kawan nih, gitu kan. Iya, gitu. Kita lang maaf ya, kesalahan-kesalahan itu salam ini. Karena besok udah bulan puasa, bulan remanduan, jadi tolong dimarufin, jadi baik kita mengucap syukur, kuasa yang rajin, hati-hati. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax